Salah satu cara untuk bisa mengoptimalkan yang namanya video YouTube kita di channel YouTube itu sendiri adalah dengan memanfaatkan namanya YouTube Tag. Tapi, apa itu YouTube Tag? Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marketer ID, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita hari ini sebenarnya bicara tentang apa itu sebenarnya yang disebut dengan YouTube Tag. Jadi, YouTube Tag mungkin sesuatu yang boleh dibilang hal yang mikro banget gitu ya. Bicara tentang fitur yang satu ini, mungkin teman-teman udah mulai banyak baca gitu ya. Buat kita yang baru mulai di YouTube, perlu memahami sebenarnya YouTube Tag itu apa sih manfaatnya buat sebuah video yang biar bisa ada yang nonton sebetulnya. Terutama, YouTube Tag itu akan sangat bekerja banget saat kita membangun konten-konten di YouTube yang sifatnya lebih pada sesuatu yang dasarnya kata kunci atau keyword base gitu ya. Kenapa? Karena di YouTube biasanya kita akan bermain dengan dua aspek sebetulnya. Satu yang basisnya dari pencarian gitu ya. Yang kedua, basisnya lebih pada suggested gitu ya. Suggested itu adalah sesuatu yang sifatnya rekomendasi. Jadi, suggested biasanya nggak terlalu akan signifikan banget dengan tag setau saya gitu ya. Tapi kalau berada keyword base, itu akan sangat-sangat membantu sekali sih. Ya, in most cases gitu ya, saat kita bisa memanfaatkan YouTube Tag itu akan membantu aja sih video kita agar bisa lebih mudah dipahami oleh si mesinnya si YouTube gitu ya. Sehingga dia bisa distribusiin dengan jauh lebih baik sebetulnya. So, kita langsung masuk aja langsung ke layar biar Anda bisa dapat bayangan gitu ya. Jadi, disini saya akan coba ketikin gitu ya, namanya bisnis online gitu ya, di pencarian YouTube. Kemudian disini kita bisa lihat bahwa ada yang di atas iklan. Ini saya nggak, yang permainya saya nggak akan anggap gitu ya, karena kan iklan secara optimasi akan berbeda sekali. Tapi disini kita bisa lihat bahwa hasil pencariannya ada beberapa video yang di atas. Dan kalau misalnya kita misalnya akan ngecek atau saya ngetikin bisnis online, Anda bisa lihat bahwa mayoritas yang muncul dalam pencarian itu ada di highlight dengan kata kunci yang tadi kita ketikin ya. Bisnis online, bisnis online, ada bisnis online, bisnis online, bisnis online, apalagi ini, bisnis online, bisnis online gitu ya. Kemudian, kalau misalnya kita ubah juga pecah-pecah ya, bisnis, maka hampir semua video itu mengandung kata kunci bisnis itu sendiri. Kalau saya ketik online-nya, Anda bisa lihat semua videonya atau yang muncul pada ranking itu akan sangat dekat banget dengan kata kunci yang tadi. Artinya apa? Artinya adalah ya kata kunci disini, sorry, judul gitu ya, deskripsi termasuk YouTube tag di belakang masing-masing sebuah video, itu akan memberikan sinyal pada si mesin YouTubenya agar video itu bisa ngeranking gitu ya, muncul pada pencarian yang namanya kata kunci yang kita mau. Walaupun kalau kita perhatikan ini kan beda-beda ya, secara time frame-nya ada yang 6 bulan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun bahkan. Jadi perbedaannya apa? Nah, kemudian saya coba akan buka satu-satu ya. Disini ada videonya Raymond. Disini kalau kita lihat, saya kebetulan akan pakai tools alat bantu. Namanya adalah Cubadi. Cubadi ini akan memunculkan dashboard di ini ya, dashboard yang kita bisa lihat di mana sih? Nah, yang di sebelah kanan ini, di mana dia ngasih lihat kita bahwa disini, dalam video ini, dalam video Raymond yang ini, itu menggunakan namanya tag. Nah, YouTube tag inilah yang kemudian berbagai macam dimasukkan ya, mulai dari cara buat episode online, nah bisnis online termasuk di dalamnya. Kemudian bisnis online muda, bisnis online pemula, bisnis online 2022, dan seterusnya. Jadi tag. Nah, tag yang kita bisa pakai dalam sebuah video YouTube, itu maksimumnya adalah 500 karakter. 500 karakter, bukan 500 kata ya. Jadi, kita bisa masukkan dengan mayoritas jumlah. Kemudian, ini video yang kedua. Nah, video kedua tidak teridentifikasi tag. Jadi, kata kuncinya teroptimasi kebetulan hanya pada bisnis online atau di jujur saja. Kebetulan deskripsi juga nggak ada ya, karena depannya tidak ada mengandung kata kunci. Di video ketiga, di sini ada menggunakan tag ya, di judul juga ada, sebetulnya kalau kita perhatikan ya. Kemudian, di sini, walaupun tidak direct menyebutkan bahwa fokus pada bisnis online, tapi YouTube karena juga menggunakan teknologi Google, dia bisa memahami bahwa cara menghasilkan uang dari internet gitu ya, itu juga sama maknanya dengan bisnis online sebetulnya. Which is, ya namanya intent, ya keyword intent. Itu juga bisa dipahami oleh si YouTube sekarang. Kemudian, video yang lain juga ada ya, di sini menggunakan bisnis pakaian wanita, ide bisnis bagi wanita, ide bisnis modal minim, dan seterusnya. Jadi, ada beberapa varian. Dan, kalau kita perhatikan gitu ya, dan melihat opportunity-nya, saat kita memahami bahwa konten dokumen namanya, teman-teman, dalam sebuah konten, baik itu YouTube sekalipun, saat ada sebuah video yang tidak menggunakan teks seperti ini tadi, maka kita bisa dalam tanda petik gitu ya, nyelip ke kata kunci ini saat kita bisa mengoptimasi dengan baik keyword tadi sebetulnya. Jadi, saat mungkin kita akan buat konten-konten yang sifatnya pengen lebih direct ke bisnis online, kita akan bisa nyelip di sini biasanya. Kenapa? Karena ini masih under-optimized, atau belum teroptimasi dengan sempurna. Nah, bahasa lainnya sebetulnya kalau buat saya, mungkin yang lebih simple tentang YouTube Tag adalah kategorisasi apa sih yang bisa mengidentifikasi sebuah konten dalam yang mana itu kita bisa sampaikan ke YouTubenya agar dia bisa paham sebetulnya konten itu termasuk kategori apa, dan dia akan cariin similarity dengan konten yang lain sebetulnya. Nah, saat kita paham bahwa konten lain itu juga menggunakan tag yang sama, keyword yang sama, maka ranking-nya bisa muncul juga. di dalam sebuah kata kunci pencarian. Jadi, itu ideas-nya sebetulnya. Di mana masukin, kemudian kita masukin YouTube Tag, kalau kita balik, dan saat kita upload sesuatu, misalnya saya akan upload sebuah video. Jadi, saat nanti kita upload sebuah video, sebetulnya, nanti kita akan dapat, saya akan coba ya, ini kebetulan foto ya, saya nggak tahu apakah foto, foto nggak bisa ya, saya akan coba upload video dulu. Oke, saya akan coba upload satu video pendek aja ya, saya akan coba blooper aja, yang cuma 3 MB ya, di mana di bagian sini, saat kita bisa ngisi atau upload, kemudian saya scroll ke bawah, maka kita akan bisa lihat di sini ada tulisan namanya Tag ya. Nah, YouTube Tag inilah yang tadi saya bilang, bahwa kita bisa masukkan 500 karakter, dan di sini kita masukkan. Kalau kita mau tadi topik bisnis online, maka kita masukkan di sini bisnis online, dengan koma pembeda, sehingga dia bisa beda-beda gitu, satu video dengan lain, misalnya tips bisnis online, cara memilih bisnis online, dan seterusnya. Anda bisa lihat bahwa ini akan semakin terpenuhin ya, mendekati 500, dan ini adalah cara kita memanfaatkan YouTube Tag sebetulnya, dengan lebih optimal, sehingga sekali lagi, saat sebuah video bisa diidentifikasi oleh YouTube dengan banyak informasi, dengan Tag yang tidak terlihat sama orang-orang yang not on YouTube, kecuali pakai tool seperti ini, akan sangat membantu sebetulnya, si YouTube mengoptimalkan video kita agar muncul di pencarian sebetulnya. Jadi, sekali lagi ya, YouTube Tag itu terkesan sepele banget, tapi akan sangat-sangat membantu sekali saat kita bisa pakai secara konsisten dan mengoptimalkan video kita dalam jumlah yang banyak dan ke depannya gitu. Kurang lebih, itu kali yang saya bisa jelaskan pada Anda mengenai YouTube Tag pada video kali ini. Kalau memang Anda punya ideas atau bahan diskusi, feel free buat tulis di komentar di bawah. Kita akan senang banget buat baca diskusi atau mungkin ada request-request marketing tertentu, feel free juga tulis di komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk bisa dapetin video-video terbaru dari kita yang lainnya. Dan juga pastiin, jangan lupa cek website kita di social media marketer.id untuk bisa dapetin banyak sekali benefit yang bisa kamu dapetin untuk perjalanan kamu ngembangin bisnis dengan social media marketing melalui dari kelas online gratis yang ada berbagai macam topik yang Anda bisa ikutin. Ada sertifikat gratis juga gitu ya. Plus, Anda juga bisa menemukan artikel-artikel seputar update-artikel baru social media marketing yang saya yakin akan bisa memberikan banyak insight buat Anda. Dan itu saja mungkin dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video yang lain.